Oke halo cuy kembali lagi bersama gue Juli di channel kebanggaan kita yaitu Limpet Gaming ya jadi gue ini berada di server Karawang Predator roleplay ya jadi kita bakal di server lagi nih sudah gue sebutin tadi namanya dan disini pake game Inferno dan sudah banyak remake nya juga ya cuy ya dan untuk apa namanya itu ada tulisannya silakan cmd slash cara untuk mengetahui cmd sistem lapar haus nah disitu ada slash kantong slash pesen slash kencing slash copot tas slash buka tas slash tidur slash paket slash paket tas slash ambil ya cuy ya Nah di itu sudah lengkap ya cuy ya dan kalian untuk warga baru itu kalian wajib gitu ya untuk ngambil ya ngambil starter pack ya jadi kalian tinggal slash warga baru warga baru nah kalian sudah dapet yang gak tahu nih kemana ngambil starter pack nya apa langsung dapet atau gimana gue enggak tahu cuy ya Nah jadi kita langsung gas aja dari dari 200k-200k Mampingin santui ala Karawang Predator play cuy ya Nah bisa dilihat ya santai aja santai nggak usah terlalu banyak-banyak bener sih ya kita langsung aja menuju ke tempat selanjutnya cuy ya Nah ini ternyata tempat yang pertama itu ada BM black market nah disitu ada list harganya kalian lihat aja listnya itu dari dari 200k paling murah sampai 650k paling mahal itu tapi disensor kayaknya sih semua orang udah tahu karena memang letaknya udah familiar banget cuy kalau kalian tahu ya jadi udah familiar banget tapi ini sengaja gua sensor padahal enggak diminta cuman takutnya takutnya mending disensor aja gitu nah dan untuk yang ke yang kedua itu ada emm balkot cuy ya Nah jadi balkot ini sudah ada interiornya gitu karena ini mantep banget interiornya ya walaupun pasaran tapi tidak apa-apa karena kita nggak tahu ini server lebih ke kemana gitu ke mappingan atau ke fitur gitu kan jadi buat temen-temen mending join aja dan disini juga ada kerjanya dari kerja level 2 sampai level 9 yaitu pilot level 9 itu bu pilot cuy gede gajinya gajinya ya kayaknya gede dan untuk eh penciptaan family ada 500 rubel harus donasi nih cuy kalau kalian mau bikin farm gitu kan nah oke lanjut ya Iya dan berikutnya itu ada ada LSP dia disini sudah ada eksteriornya sini wuys mantep sih kita coba interiornya cuy ya Nah seinteriornya ini mantap banget ya bisa dibilang ini emm tidak pasaran ya tidak banyak yang pakai gitu kan bisa jadi karena enggak banyak memakai mungkin kenapa ya gitu kan sini ada aturan lalu lintas juga kalian baca aja ya biar enggak melanggar aturan nah nah kalian baca aja dah apakah anda ingin memulai menyerahkan hak anda nah itu enggak tahu dah nah ini untuk lesensi itu mahal sih dari jutaan lah gitu dari lesensi pilot izin terlalu seperti gitu kan mantep sekali kita coba penjaranya cuy katanya penjara bawah tanah penjara penjaranya dibawah itu kena bisa bisa dilihat disini ya penjaranya ya Bede bukan main mantep sekali kita langsung coba aja ya emm di garasinya ya garasinya sih ya sama aja sih kagak ada bedanya kan memang katanya bawaannya emang nggak bisa diubah katanya tapi di sini ada gudang utama cuy ya jadi gudang senjata lah gitu kan paham lah kalian ya gudang nah amunisi disini terus juga ada rompi juga cuy tapi khusus lspd ya nggak bisa yang lainnya memang wow sekali sih ini Oke koi next ya kita next aja cuy ya nah dan itu ada apa CMD KTP ID 1 nah KTP ID card julie limpat karawang pride nice mantep banget untuk anunya kalian tinggal hide KTP aja cuy ya Hai hid hid ya hid di KTP ya nah dan gua bakal beli anu nih beli apa beli semua lesensi juy ya gue udah dikasih 150 rubel untuk beli semua lesensi langsung gue beli aja langsung gua slash sim satu nah disitu ada nah julie limpat umur 20 waduh gila umur gua 20 pak mudah sekali woy mantep lah oke ya tanpa berlama-lama kita langsung saja next ke tempat selanjutnya cuy ya nah nah dan berikutnya itu ada ini nih yang tadi CMD cara untuk mengetahui CMD CMD sistem makan ya gitu sistem lapar hausnya gitu kan nah CMD nya pesen terus list makanan list minuman ada baca lah ya nah ini ini banyak banget nih ya pokoknya Indonesia banget nih gua bakal beli kebab satu porsi ya kita beli kebab satu porsi terus kantong nah ada kebab situ ya kita pencet aja pilih terus gunakan digunakan kamu sedang mau makan kebab nah mantap sekali cuy ya ini sebetul buat teman-teman yang mau coba servernya silahkan coba aja cuy ya sekarang enggak ada salahnya ngecoba ya Oke kita tanpa berlama-lama langsung aja kita next ke tempat selanjutnya ya ya dan berikutnya itu kita bakal ngerobank cuy ya nah robbanknya ini jadi kalau bilang ah pasaran Bang sama aja Bang iya memang gitu kan tapi tidak ada salahnya gitu kan siapa tahu player-player ini ada yang berminat gitu main di server ini gitu kan tapi ini khusus untuk gangster cuy ya robbank ini cuy ya nah ini tunggu katanya terus gangster ya setelah habisan juga sih kepala anjir capaian gua tunggu sebentar bakal diset bisa bakal diset jadi jadi gangster ya jadi fam lah lama nih nah kita jadi kolombian mafia dan sekitar star hack ya kita hack nih nge-hacknya ya sekitar 20 detikan lah tertunggu aja sih ya tertunggu sampai selesai abis jadi biar biar apa ya mungkin bisa dibilang biar nggak ke detik sama polisi dah tapi kan harusnya kan ada input tetep kalau ke-hack ya betul tidak ah panas katanya waks katanya nah kan bisa nebak kan gua kan iya namanya juga dubbing cuy disini bakal dibom ya cuy ya plan bom nah ada waktu berapa ada waktu enam detik ya untuk kabur dulu menjauh dulu ya nah disini meledak nih Hai nah walaupun enggak ada bunyinya ya karena gua mute nih suaranya cuy ya Nah ini langsung saja empty deposit nah kita bakal anu ya uang 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 kalau kata tuan krep ya jadi kalian jangan ngetik dah biar anu kalau kalian anim kalian enggak keubah ya Nah kamu mendapatkan 88.295 bangke inget dosa katanya buru-buru kabur sebelum kanu inget dosa cok waduh gila masih kita ngerap diingetin dosa pak bangke bangke mantep lah kita coba sekali lagi cuy ya apa tahu lebih banyak lagi dapatnya gitu kan coba ya 21 nice Oh 4.000 dikit cuy nah jadi gua hasilnya jadi 12.000 ya oke kita langsung saja next cuy ya ke tempat berikutnya ya ini apa nih time on lock time lock apa time lock disable because of alarm apa tuh nggak paham juga gua ya udah kita next aja cuy ya Iya dan berikutnya itu ada circuit ya welcome to circuit karawang nah ini buat teman-teman yang suka balapan nih yang suka adu-adu balap nih adu kecepatan nih bisa kesini nih tapi kalau circuit-circuit kayak beginian tuh kayaknya khusus yang bisa ngedrip ngedrip daya kan bukan main bukan main di sini juga ada mekaniknya juga ya ini ya tim-tim satu tim buh bisa ngadain ngadain acara cuy even lah gitu kan jadi tim satu nih bawa berapa orang gitu kan satu pembalap sisanya untuk apa ya untuk bagian-bagian mesinnya lah gitu kan bukan main bukan main ini sudah keren sih cuy wajib soba wajib soba wajib coba sih kalian ya ya itulah kata-kata kita akan nge-review ya wajib coba ya setelah oniche ada sembilan cuy ya lumayan lah ya untuk server baru ya ya dan berikutnya kita bakal coba Lumber Jack ya kita get Lumber aja get Lumber jangan Jack jangan pakai Jack kan ada tulisannya ngentot nah yes nice langsung lah kita nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge gua kagetnya tuh udah tadi gitu nih apa nih Oh ini pohon yang mungkin lagi dipanggang cuy ya karena mungkin ada sistem panggang enggak sih itu lebih kano aja sih lebih ke emm penghalusan lah nah ini sudah auto rp ya udah langsung rp lah pas lain kerja itu langsung rp lah gitu kan itu ada tulisannya ini memulai menggergaji pohon di depan dengan bantuan kedua tangan nah disini gajinya tuh ibu seribu ya kita langsung taruh aja ke tempat itunya kita bakal coba kerja dua kali cuy ya karena tuh kali itu enggak mantep gua 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 enggak terakhir nah kita coba sekali lagi cuy ya karena satu satu kali itu enggak gua puas jadi harus dua kali biar puas nah kita bakal coba lagi sekali cuy ya memang gajinya 17.000 ya 17.000 batin sistemnya sistem dollar ya jadi kalikan berapa kali kalian kerja kali-kali cepet sultan di sini cepet jadi sultan cepet bisa giveaway cepet naik itu karena apa karena dipoyang IC itu cepet naik kayak katanya gitu kan ngel konten lain makanya giveaway waduh sama ya gua enggak ada konten lain makanya review tapi dapet cuan nah udah selesai cuy ya Nah kita langsung next jelek cuy ya ke tempat berikutnya ya dan berikutnya itu ada best dari balas balas langsung masuk aja cuy ya Nah kita masuk kok nggak bisa disana sih nice sebede-bede-bede tapi kayaknya bisa diperbaiki bisa diperbagus lagi sih untuk ownernya untuk developernya untuk kang mappingnya bisa diperbaiki lagi diperbagus lagi lah gitu ini udah bagus cuman bisa lah ditingkatin lagi gitu tapi masalahnya ini rumahnya luas tapi dalamnya sempit gitu nah itu luas banget kan tuh tapi dalamnya sempit dari situ mungkin bisa di lebih lebih diril kan lagi gitu biar lebih enak aja dilihat gitu kan ya oke tanpa berapa lama kita langsung aja next ke tempat selanjutnya dan ternyata ya jadi sampai sini aja videonya cuy ya kenapa sampai sini karena memang sudah selesai reviewnya gitu kan oke jadi buat temen-temen yang mau join silahkan ju nanti gua taruh linknya di deskripsi dan buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen juga cuy ya dan nyalain juga lonceng notifikasinya dan juga buat temen-temen yang mau di review servernya silahkan PM discord gua atau yang punya WA gua silahkan chat di WA gua cuy ya sekian terima kasih wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati